Sebenarnya bangsa Indonesia bukan bangsa pemalas Tetapi bangsa Indonesia dituntut menjadi pemalas karena harga tidak stabil Maka negara ini di saat kita tidak mampu mensubsidi kepada masyarakat Mari kita pastikan mereka mendapatkan harga yang baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ketua Rekan-Rekan Komisi 4 Para Dirigen, Pak Sejen yang saya muliakan Dan terjawab tadi ada data yang anomali sekitar 92 ribu sekian Dengan alasan orang mati dan sebagainya Ini menyangkut berbicara pupuk subsidi Ditambah lagi belum lagi permasalahan baru Akibat kemarin kita keluarkan tampak itu Jadi terus bermasalah Ditambah lagi pupuk subsidi tidak cukup kita Tidak sesuai dengan RGKK Ini permasalahan tersendiri lagi Maka pada kesempatan ini saya ingin menyarankan Karena permasalahan data yang paling rumit di negeri kita ini Permasalahan validnya data Kalau kemarin bermasalah 92 Seperti sebagaimana penjelasan Pak Rijen PSP tadi Akibat masuknya orang meninggal Nanti orang nama yang sudah masuk ini Pasti juga akan meninggal nanti Kapan siapa yang keluarkan Sehingga akan double juga Pada kesempatan ini izinkan Saya menyarankan Coba kita berpikir ke depan Karena negeri ini bukan hanya untuk periode ke depan Tapi ada periode-periode berikutnya yang harus kita selesaikan Alangkah baiknya saran saya Bisa enggak Subsidi pupuk ini Kita ubah skemanya Menjadi subsidi pasca panel Ini saran Mohon pengkajian kita bersama ini Kalau enggak terus kita bermasalah dengan data Belum lagi indikasi Ini yang saya dengar di lapangan Mohon maaf Bahwa kualitas pupuk bersubsidi itu berbeda Dengan pupuk Oh Pak Halit tahu berbeda pernah nyoba Jadi Ini indikasi ini juga Kita bayar harga pupuk ke perusahaan Tapi kualitas pupuknya berbeda Ini kan kasihan masyarakat Maka saya menyarankan Kita ubah Daripada subsidi pupuk Kita subsidi harga Mungkin kalau harga Di negeri ini bisa kita kontrol dengan baik Masyarakat lebih semangat Karena faltanya kemarin Waktu Pak Menteri datang ke Aceh Harga jagung 4.200 Dan Pak Menteri menyampaikan Di Bireun itu Waktu datang ke Pak Presiden Saya dampingin Menjamin harga jagung 4.200 Ada Beberapa perusahaan kemarin datang bersama beliau Ada bapak Tercapis Kemudian Pak Sudin Saya sebagai anak buah Pak Sudin Komisi 4 Saya dorong masyarakat Untuk tanam jagung Hari ini 3.000an 2.000 sekian Jadi saluran saya Sama mentuhinya Suruh tinggal di Aceh aja Biar harganya bagus terus Ini permasalahan Sebenarnya bangsa Indonesia Bukan bangsa pemalas Tetapi bangsa Indonesia Dituntut menjadi pemalas Karena harga tidak stabil Maka negara ini Di saat kita tidak mampu Mensubsidi kepada masyarakat Mari kita pastikan mereka Mendapatkan harga yang baik Ya betul Pak Kenapa di Aceh Mereka suka danam ganja Harga ganja lebih pasti Daripada harga jagung Maka saya minta kepada Kementerian Khususnya menyangkut dengan Permasalahan pupuk Bersubsidi yang terus Bermasalah Baik kualitas Syarat ambil Maka saya menyarankan Kedepan mari kita cari Skema Agar kita ubah Tidak lagi subsidi pupuk Kita subsidi harga Jadi negara ada Kejaminan Ada pasti Harga Mengontrol harga Dan kalau masyarakat Bisa kita berikan Harga yang patut Dan layak Insya Allah Masyarakat pasti akan Lebih rajin Selamat menikmati